Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Cacingan pada orang dewasa dapat terjadi tanpa disadari Kemunculan kondisi ini bisa ditandai dengan beberapa gejala Tapi sayangnya banyak orang yang belum mengenali gejala cacingan Nah di video kali ini aku akan membahas beragam gejala cacingan berdasarkan jenis cacingnya dan secara umum Bagi teman-teman yang merasakan, tonton video ini sampai dengan selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Cacingan pada orang dewasa dapat terjadi tanpa disadari Kemunculan kondisi ini bisa ditandai dengan beberapa gejala Seperti sakit perut, diare, mual, muntah, kelelahan, dan penurunan berat badan Tidak banyak orang yang tahu mengenai jenis-jenis cacing penyebab cacingan pada orang dewasa Berbeda jenis cacing berbeda pula cara penularannya Oleh sebab itu, tidak ada salahnya untuk mengenali jenis-jenis cacing penyebab cacingan agar teman-teman terhindar dari cacingan Ada beberapa jenis cacing yang dapat menjadi penyebab cacingan pada orang dewasa Sebenarnya, cacing ini tidak khusus menginfeksi orang dewasa Tapi juga dapat menginfeksi anak-anak, bahkan hewan Jenis-jenis cacing penyebab cacingan antara lain Yang pertama yaitu cacing kremi Cacing ini merupakan jenis cacing gelang Bentuknya sangat kecil, tidak berbahaya, tetapi sangat umum menginfeksi orang dewasa Terlebih anak-anak, cacing kremi tinggal di usus besar dan rektum Manusia dapat terinfeksi cacing ini jika menyentuh telur-telur cacing kremi dan menelannya Saking kecilnya, telur cacing kremi mudah terbang dan terhirup oleh manusia Yang kedua yaitu cacing brita Selama ini, banyak orang yang tahu bahwa cacing brita hanya menular melalui konsumsi daging yang kurang matang Padahal cacing brita juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum yang telah terkontaminasi telur atau larva cacing brita Cacing brita terbilang mengerikan karena bisa tumbuh di dalam tubuh manusia hingga berukuran 15 cm dan hidup selama 30 tahun Yang ketiga yaitu cacing gelang Infeksi cacing gelang dapat terjadi jika teman-teman mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi telur cacing gelang Teman-teman yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi dan kebersihan yang buruk beresiko lebih tinggi untuk terinfeksi cacing ini Yang keempat yaitu cacing pipi Cacing ini hidup di darah khusus atau di jaringan tubuh manusia Sebenarnya cacing pipi lebih banyak menginfeksi hewan daripada manusia Namun jika teman-teman sering mengkonsumsi sayuran mentah terutama selada air Teman-teman beresiko terinfeksi cacing ini Telur cacing pipi juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum yang terkontaminasi telur cacing Yang kelima yaitu cacing tambang Telur cacing tambang bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori kulit Jika teman-teman berjalan tanpa alas kaki di atas tanah atau media yang menjadi habitat larva cacing tambang Kesempatan cacing untuk masuk ke dalam tubuh teman-teman dengan menembus kulit sangat besar Yang keenam yaitu cacing trichinosis Jenis cacing ini terdapat pada daging matang yang sudah dihinggapi larva cacing Setelah masuk ke dalam tubuh larva berdiam di usus manusia dan tumbuh menjadi dewasa Setelah itu larva akan bergembang biak dan berpindah dari usus ke otot atau jaringan tubuh yang lain Yang selanjutnya kita akan membahas gejala cacingan Gejala cacingan pada orang dewasa lebih luas dibandingkan dengan anak-anak Gejala cacingan pada anak-anak umumnya berupa rasa katal di anus atau vagina Terutama pada malam hari Sering terbangun di malam hari serta penurunan berat badan Sedangkan tanda-tanda cacingan pada orang dewasa meliputi kelelahan, sakit perut, perut kembung, mual, muntah, diare, disentri, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan tanpa sebab Selain beberapa gejala umum yang tadi aku sebutkan, gejala cacingan juga bisa dibedakan berdasarkan jenis cacingnya Misalnya jika terinfeksi cacing pita, teman-teman mungkin akan menemukan benjolan di tubuh, reaksi alergi, demam, infeksi bakteri, dan gejang Jika terinfeksi cacing pipi, gejalanya berupa demam dan kelelahan Jika terinfeksi cacing tambang, gejalanya berupa gatal-gatal, anemia, dan kelelahan Dan jika terinfeksi cacing tikrinosis, gejalanya berupa demam, sakit kepala, pembekakan pada wajah, nyari otot, pekat terhadap cahaya, dan konjuntivitis Kemudian kita bahas cara mencegah cacingan pada orang dewasa Untuk menghindarkan dari cacingan, ada beberapa upaya mencegahan yang bisa teman-teman lakukan Di antaranya, yang pertama, hindari makan selada air atau sayuran dari air tawar dalam keadaan mentah Yang kedua, hindari mengkonsumsi daging mentah atau daging setengah matang, baik daging sapi maupun unggas Yang ketiga, pisahkan tempat penyimpanan daging dengan bahan makanan lainnya Yang keempat, cuci bersih talenang dan peralatan masak lainnya setelah digunakan untuk memotong daging mentah Yang kelima, pastikan teman-teman mengetahui proses penyiapan makanan yang dibeli dari luar Yang keenam, hindari bejaran di atas tanah yang terkontaminasi kotoran tanpa alas kaki Yang ketujuh, bersihkan kotoran hewan terutama jika teman-teman memiliki hewan peliharaan Yang kedelapan, biasakan mencuci tangan sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh kotoran hewan, dan setelah memberikan perawatan terhadap orang sakit Dan yang ke sembilan, usahakan hanya mengkonsumsi air minum dalam kemasan ketika teman-teman bepergian Dan jangan lupa, konsumsi obat cacing secara rutin yaitu 6 bulan sekali Intinya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga cacingan para orang dewasa Kunci utamanya adalah selalu menjaga kebersihan baik makanan, tempat tinggal, maupun lingkungan tempat teman-teman berada Bila mengalami gejala-gejala yang tadi aku sebutkan, jangan ragu untuk segera berkonsultasi kepada dokter Demi mendapatkan penanganan yang tepat Oke, seperti itu saja pembahasan gejala cacingan yang dialami oleh orang dewasa Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, kritik, ide, ataupun saran, silakan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah sini Dan aku mohon maaf jika komentar maupun pertanyaan teman-teman yang belum sempat aku balas karena kesibukanku Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Konton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Ikuti juga akun sosial mediaku di facebook dan di instagram di at Hendra Prabowo Kebumen Bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu, sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!